Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan selamat datang di wilayah desa Terawas Perkenalkan saya Sam Yaji Jadi saya sebagai ketua kelompok tani sejahtera satu Dimana tahun 2020 itu kelompok tani kami mendapatkan bantuan Dari Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto di tahun 2020 Makanya kami ucapkan terima kasih Nanti bisa dilihat lokasi, tempat, pembibitan Begitu juga tempat-tempat yang lainnya Jadi anggota kami tahun 2020 itu kurang lebih ada 20 orang Tetapi setelah kami mendapatkan bantuan Itu anggota kami berjumlah kurang lebih 30 orang Baiklah mari kita lihat dari kelompok tani sejahtera satu Dan lahan yang digunakan Jadi lokasinya di sana Jadi kita lihat di sana Ya inilah lahan kami Maksudnya lahan dari kelompok tani sejahtera satu Ini ada berbagai macam tanaman organik Jadi ada sawi, ada bawang kre, di atas sana ada terong, ada lombok, ada tomat Memang sebagian masih dalam proses pembuahan Jadi ini sementara kami tunjukkan Ini hasil dari tanaman organik kelompok tani kami Yaitu berupa sawi Jadi sawi organik Ini nanti akan ditunjukkan, akan diolah Dimanfaatkan untuk berbagai menu Yang ada kaitannya dengan Apa ya Mie, sayur, ditambah sayuran, sayuran yang lainnya Jadi saya kira itu Lahan kami yang ada di sini Nah itu nanti akan kami kelola semaksimal mungkin Ya dengan adanya program P2L Di mana kami dapat bantuan dari Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Kami merasa sangat diuntungkan dan merasa sangat dibantu Makanya kami tetap mengikuti aran-aran yang ada dari Dinasana dan juga dari pendamping kami Begitu juga dari hasil ini Nah ini akan saya distribusikan ke masyarakat Tapi paling tidak ya beli tinggi dengan harga murah Kemudian pada anggota Begitu juga hasilnya akan kami jual ke pasar Selanjutnya kami bekerjasama dengan Cafe Pasepan Agur Jadi saya kira itu Makanya di sini kami menyampaikan sangat terbantukan Dengan program P2L dari Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Akhirnya kami bisa memanfaatkan dan seperti apa yang kita lihat tadi Ya ini hasil tanaman tomat kami dari kelompok kami Dan juga berkerjasama dengan KPD Jadi tomat ini sudah umur kurang lebih 3 bulan Dan ini sudah memanen 6 kali Terus terang ini baru kemarin dipanen Tapi sekarang selang satu hari sudah banyak yang kuning Besok sudah pada merah Jadi itu hasil tanaman tomat kami Kami kerjakan Terus terang kami bersama-sama Sebab ada yang mendampingi, ada yang mengarahkan Jadi kami enak Jadi rumah pipit P2L Pekarangan Pangan Mestari Dari kelompok tani Jastra 1 Itu mendapat bantuan pada bulan Nah dari bantuan yang telah kami terima Dengan total 50 juta Dari uang 50 juta itu Pertama kami buatkan ini Rumah pipit Anggota kami Itu kami beri rak-raan ini Jadi rak-raan ini dari 10 orang Rak-raan ukuran 1 meter 25 Kali 50 Nah setiap anggota Itu nanti akan saya beri Tanaman sebanyak 75 polybag Di rumah pipit ini ada apa? Mari kita lihat bersama-sama Di dalam rumah pipit Di rumah pipit ini Kita membibitkan ada sawi Kemudian juga ada jabe Ada terong Nah untuk sawi ini Kita ada 2 macam Yaitu sawi sinta Dan juga sawi pak coy Ada juga Kemudian kita membibit Pohon petai Untuk tanaman petai ini Kita membibitkan Pada tanggal 15 September Dan umurnya ini baru 15 hari Tanamannya sudah setinggi ini Ini adalah anggota kami Di Poktan Sejatera 1 di Jatrawas Nah anggotanya tadi Dari laki-laki dan perempuan Karena mereka petai Nah 2020 Anggotanya sekitar 20 orang Dan karena ada bantuan P2L Berkembala menjadi 30 orang Di tahun 2021 Nah ini yang bekerja Ada di lahan ketela Ada di lahan sayur Yang paling banyak di lahan sayur Kemudian kalau ada yang di lahan pemibitan Di greenhouse pemibitan Itu ada sekitar 2 orang Setiap hari Cuma mereka bergantian Kemudian ada ditunjang Dari rumah kompos 2 orang juga Setiap hari Kita melakukan pembatasan kompos Yang gunakan pupuk dasar Untuk memupuk terong Atau sayuran yang lain Atau tomat dan sawi Kami kelompok dasarnya Menggunakan pupuk cair Pupuk cair ini terdiri dari Urin kelinci Kemudian ada juga remen Kemudian ada garam Ada juga dulumit Jadi kita fermentasi dulu Kira-kira 2 hari Dicampur semuanya bahan Lalu baru bisa digunakan Di aplikasi di terong Kumpuk susu Kalau disemprotkan Ya bisa mengusir sama tanaman Tidak membunuh Tapi mengusir Karena kita kan Metodenya kan Pertahanan organik Atau pertahanan sehat Jadi tidak boleh membunuh Tapi kita lebih banyak mengusir Terong ini jenisnya terong ungu Ini banyak dimenai di pasar Karena dia lebih lentur Rumah pembibitan Kemudian juga landem plot Dan juta polybank yang dikirim Untuk pada masyarakat Ini medianya dari kompos Karena kompos itu adalah Lutis yang paling bagus Untuk tanam sayuran Media kompos ini Diproduksi di rumah kompos Manfaatnya adalah Untuk menambahkan Tanaman Jadi tanaman itu memang harus Ada pupuknya Supaya dia bisa tumbuh dengan cepat Jadi memang betul-betul organik Dengan makanan yang dimakan pun Itu tentunya sehat Bagi tubuh kita Untuk peningkatan bisi anak Ibu hamil Dan juga untuk anggota Nah hasil panen nanti Yang sudah kita lakukan Itu kan kita akan Tidak sama dengan Cafe Pasir Bataku Akan dijual ke dalam menu Ataupun minuman Ibu-ibu Bapak anggota Untuk pengembangan program Kedepan selain dengan cafe Tentunya karena ini Terawat dicetak Menjadi daerah wisata Dan kita punya wisata disini Maka program B2L Anggota Poktan Jatrah 1 dan KWT Nanti ini Hasil bumi Itu kita Kembangkan juga Untuk wisata petik sayur Jadi ada wisata petik sayur Dan ada wisata edukasi Pertanian Ya Baiklah Teru diketahui Ini adalah Cafe Pasir Bataku Nah diistilahnya Rumah makanlah Pasir Bataku Ini adalah bentuk Suadaya mandiri warga masyarakat Nah kenapa ini saya tunjukkan Terus terang nanti Dari hasil kami Kelompok tani yang ada disana Itu nanti hasilnya Karena hasil kami adalah organik Kami sudah Remukan sudah ngomong Dengan pengelola kami Nanti hasilnya nanti akan diambil Disini Ya Nanti dari hasil kami Yang ada di lahan situ Baik itu ada sawi Ada tomat Kemudian ada Bawang kre Ada yang lain-lainnya Itu nanti hasilnya Pertama memang kami Distribusikan kami Anu ke warga Kemudian juga Akan kami jual Ke pasar Dan Alhamdulillah Dengan Cafe Pasepan Agung Yang sebentar lagi Tiga hari lagi Akan dibuka Nah itu nantinya Kami bisa bekerjasama Ini adalah Hasil dari kebun Buktan Sejahtera 1 Yang mana Hanya ini nanti Akan kita Disentikan Ke Cafe Pasepan Agung Ke pasar Tadi Sona Dan para pengunyum Wisata Di daerah ini Dan sebelumnya Kita packing Terlebih dahulu Seperti ini Sebelumnya Kita juga bisa Menerima pesanan Ini adalah Hasil keberanian organik Yang dari Kebun B2L Yang kemudian dibawa Ke Kawi Pasepan Agung Untuk dimasak Dijadikan Oseng-oseng Sawi Kemudian ada Jus tomat Ada Jus sawi Kami dari Buktan Sejahtera 1 Mengucapkan terima kasih Kepada para pihak Yang sudah memberikan Bantuan B2L Terutama kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia Kepada Dinas Pertanian Republik Jawa Timur Kepada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Di Separi Dan juga kepada Pemerintah Desa Terawas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih